Pemirsa modus baru kejahatan terhadap anak lewat media sosial diungkap oleh Baris Krim Polri lewat modus yang dikenal dengan istilah grooming. Pelaku berupaya mendapatkan foto maupun video anak saat melakukan kegiatan yang diperintahkan pelaku. Ani Rahmi akan menjelaskan kepada Anda mengenai apa itu grooming dan bagaimana cara orang tua mencegah modus kejahatan ini terjadi terhadap anak-anak mereka dalam segmen fact check berikut ini. Ani, silakan. Pemirsa ada 1.300 foto dan video anak tanpa busana yang ditemukan Baris Krim Polri dari pelaku yaitu TR. Ada 50 anak yang sudah teridentifikasi dan inilah modus kejahatan seksual baru terhadap anak yaitu grooming. Kita lihat modus operandi yang berhasil diungkap oleh Baris Krim Polri berdasarkan laporan dari KPAI. Yang pertama adalah pelaku memalsukan akun media sosial seorang guru perempuan. Dalam kasus ini media sosialnya adalah Instagram. Nah, foto guru perempuan diambil lalu pelaku membuat akun baru dengan mengatasnamakan guru tersebut. Pelaku juga melakukan profiling terhadap sang guru dan follower Instagram dari guru tersebut, khususnya anak-anak. Lalu akun Instagram anak di follow satu persatu oleh akun palsu. Nah, lewat akun palsu berkedok guru perempuan ini pula, pelaku kemudian melakukan kontak dengan sejumlah anak. Tahapan modus yang paling krusial adalah yang kedua yaitu grooming. Yaitu pelaku berupaya untuk membangun hubungan, mendapatkan kepercayaan dan ada hubungan emosional dengan anak. Serta berusaha meyakinkan mereka. Tujuannya adalah agar bisa memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan. Dalam proses grooming ini pula, pelaku menggunakan banyak sekali taktik. Mulai dari berpura-pura menjadi kawan sebaya, memberikan hadiah, memberikan perhatian, nasihat. Pelaku juga mengeluarkan ancaman jika korban tidak menuruti keinginan pelaku. Nah, kemudian pelaku meminta korban untuk berfoto atau merekam video dalam melakukan tindakan-tindakan yang cabul. Foto dan video itu awalnya dikirim melalui pesan privat di medsos atau direct message. Tapi kemudian pelaku berkembang, meminta nomor WhatsApp korban. Kemudian begitu mendapatkan nomor WhatsApp korban, maka hubungannya lebih pribadi lagi, di mana foto dan juga video yang direkam ini dikirimkan via WhatsApp, tidak lagi melewat media sosial. Nah, kita lihat siapa saja yang bisa menjadi groomer atau pelaku. Siapa saja bisa menjadi groomer. Bisa orang asing dengan menggunakan akun palsu seperti yang ditemukan oleh Baris Krim Polri, bisa juga bagian dari keluarga. Sementara peran yang bisa dilakukan adalah bisa sebagai mentor, kekasih, sebagai figur idola. Nah, yang menarik adalah yang diungkap oleh Baris Krim Polri ini, Pelaku adalah orang asing dengan menggunakan akun palsu. Siapa dia? Dia adalah seorang narapidana, laki-laki di Surabaya. Berusia 25 tahun, dan pelaku sendiri difonis 7 tahun 6 bulan penjara karena mencabuli tetangganya yang merupakan anak di bawah umur. Pelaku baru menjalani 2 tahun masa pidananya. Inilah, kok bisa narapidana, tapi punya akses terhadap handphone dan media sosial. Lalu sebetulnya banyak sekali hukum yang mengancam pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sebut saja misalnya Undang-Undang Pelindungan Anak, nomor 3 tahun 2014. Ada pasal 76E yang menyebutkan larangan untuk membuat anak melakukan perbuatan cabul. Lalu pasal 82, masih Undang-Undang yang sama, yang menjelaskan tentang ancaman pidananya. Ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Ada juga Undang-Undang Pornografi, nomor 44 tahun 2008. Dimana disini di pasal 29, ada aturan mengenai larangan memproduksi, memperbanyak, menyebar luaskan konten cabul, dan ancaman hukumannya hingga 12 tahun penjara, serta denda 6 miliar rupiah. Masih ada lagi, ada Undang-Undang ITE, nomor 19 tahun 2016. Disini disebutkan bahwa ada di pasal 45, ada larangan untuk distribusi dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Ancamannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Nah, khusus untuk kejahatan seksual terhadap anak, ada lagi, ada perpu nomor 1 tahun 2016, yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku. Mulai dari masa pidananya ditambah 1 per 3, lalu juga ada pengumuman identitas pelaku, jadi biar publik tahu siapa pelaku sebenarnya, dikebiri hingga pemasangan alat pendeteksi elektronis. Kita hitung hukumannya, kalau misalnya semua ini diakumulasi, maka 5 tahun, 12 tahun, 6 tahun, 23 tahun. Kalau ditambah 1 per 3 lagi, 7,6 tahun, total 30,6 tahun pidana penjara. Sementara dendanya, jika diakumulasi, bisa sampai 12 miliar rupiah. Tapi kan ternyata tidak, karena yang dikenakan hanya satu, yaitu hukuman 15 tahun hingga 20 tahun penjara, atau bisa juga terkena hukuman mati, dan dendanya 5 miliar rupiah. Nah, kepada orang tua dan juga orang-orang dewasa di sekitar anak, seperti guru, pengasuh, harus, harus selalu memperhatikan anak dan waspada, terutama jika menemukan ciri-ciri yang menjadi indikasi bahwa anak adalah korban dari grooming. Kita lihat di sini ciri-cirinya, yang pertama adalah anak menjadi sangat tertutup. Bahkan untuk aktivitas sehari-hari, seperti kegiatan yang dilakukan, teman-temannya, anak menjadi sangat tertutup dan tidak lagi bercerita kepada orang-orang dewasa di sekitarnya, termasuk juga orang tua. Lalu anak memiliki pacar yang usianya jauh lebih tua. Anak juga tiba-tiba memiliki banyak sekali barang baru, dan juga uang yang berlebih, lebih banyak dibandingkan dengan uang jajan yang diberikan orang tua, misalnya, dan juga anak mudah tertekan, bahkan sensitif. Karenanya, orang tua dan orang-orang dewasa di sekitar anak, harus peka dengan perubahan-perubahan yang ada di diri anak. Dan jika melihat ciri-ciri salah satu saja seperti ini, segeralah cari lebih dalam, cari tahu apa penyebabnya. Dan jika memang terbukti anak menjadi korban grooming, segera lapor ke polisi. Berikutnya adalah orang tua juga bisa melakukan peran lebih. Yang pertama, ada komunikasi, komitmen, dan supervisi. Komunikasi ini tentang apa saja? Penggunaan gadget, media sosial, keseharian anak, teman-teman anak, apa saja. Buka dan jaga jalur komunikasi dengan anak, termasuk tentu saja tentang keamanan bermedia sosial. Pastikan, anak tahu informasi apa saja yang boleh disebarkan, dan apa yang tidak boleh disebarkan. Lalu juga buat kesepakatan, ini terkait masalah komitmen mengenai penggunaan gadget. Misalnya, berapa lama anak bisa main gadget? Kapan dan di mana boleh main gadget? Lalu misalnya, ada komitmen dengan kesepakatan ini, baik dari orang tua, maupun dari diri anak sendiri. Nah, dari orang tua juga harus memberikan teladan, dan komit tidak menggunakan gadget di waktu-waktu yang disepakati. Jangan sampai anaknya dilarang, tapi orang tuanya pakai gadget. Itu kan tidak memberikan teladan. Yang berikutnya adalah supervisi. Artinya, orang tua dan orang-orang dewasa di sekitar anak harus mengawasi aktivitas anak di dunia maya. Konten yang dilihat anak apa? Game yang dimainkan anak harus tahu. Media sosial yang diikuti, aktivitas dan jaringan pertemanannya juga harus dalam pengawasan. Nah, untuk penyedia platform media sosial juga sebetulnya harus punya peran dalam upaya perlindungan anak. Harus ada aturan yang mengikat dan juga komitmen yang tegas. Misalnya, anak tidak boleh bermedia sosial jika memang usianya di bawah 17 tahun dan harus ketat di situ. Juga harus memperketat sistem pengamanan terhadap duplikasi akun. Tidak boleh, tidak bisa mengambil foto sembarangan misalnya. Dan juga pengamanan terhadap konten-konten yang ada di media sosial. Dan terakhir, lagi-lagi sistem pemasyarakatan. Harus ada larangan yang tegas, jelas, dan juga betul-betul diimplementasikan terkait penggunaan handphone oleh darah pidana. Harus ada yang dijewer di Surabaya atas kecolongan seperti ini. Wahyu kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ani Rahmi dalam segmen Fact Check tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.